Kebun binatang margasatwa Kasangkulim yang terletak di Jalan Kubang Jaya, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siahulu, Kabupaten Kampar, menjadi destinasi wisata bagi sebagian masyarakat selama hari libur. Lahan seluas 12 hektare ini dijadikan kebun binatang margasatwa dengan suasana sejuk dan beragam fasilitas yang telah dipersiapkan oleh pihak pengelola. Menurut beberapa pengunjung, keberadaan objek wisata kebun binatang Kasangkulim ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak dapat melihat langsung jenis satwa liar yang berada di area tersebut. Kami dari Kampar, dengan adanya kebun binatang Kasangkulim ini sendiri, seperti apa? Tanggapan dari kita sebagai keluarga sendiri? Ya lumayan bagus lah untuk hiburan dalam negeri istilahnya kan. Kita sering mengundingnya sendiri? Tidak sering-sering amat, tapi lumayan lah, lumayan menghibur. Pendapat apa, harapan apa ke depan dengan kebun binatang Indonesia? Apa ke depan apa? Kalau menurut saya ini lebih dibersihkan lagi tempat-tempat anak-anaknya terutama kan. Itu dari Rumba ya Pak? Iya, dari Palas. Kita sendiri apa? Kurang lebih kalau ada hari libur, karena di sini kan tempat wisata elektronasi kita di Pekanbaru kan masih agak minim Pak. Jadi kalau Kampar, Kampar ini jadi favorit kita, jadi hari libur. Selain untuk mengambil ketahuan untuk anak sendiri? Edukasi bagian hewan satwa kan gitu. Harapan kita Pak kepada pengelola? Ya kesan dan pesan kita mudah-mudahan di hari kemudian makin berkembang, makin banyak mengoleksi binatang-binatang, menambah belajar bagian anak-anak kita Pak gitu. Menurut pengelola kebun binatang Kasang Kulim, Agustina pihaknya telah mempersiapkan beberapa fasilitas dalam memanjakan para pengunjung. Seperti orgen tunggal, taman pancing, outbound, bendi, gajah tunggang, dan fasilitas menarik lainnya. Kasang Kulim menyediakan fasilitas sebuah pengunjung yaitu fasilitas pertama yaitu kolam berenang, potbon, gajah tunggang, bendi, dan odong-odong. Kemudian bentuk dari pengawasan kita sendiri, seperti apa kemudian? Setiap pengunjung yang datang ke Kasang Kulim, kita memberitahu grup papan pengumuman ataupun papan-papan pengumuman yang ada di setiap kandang, dilarang melintas ke pagar kandang. Selain itu pengelola juga telah merawat 135 jenis marga satwa sebagai tujuan utama bagi para pengunjung dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pihak pengelola telah mempersiapkan setiap petugas di area masing-masing tersebut. Rapelindo dan Wahyudi melaporkan.